Polisi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penculik Malika Anastasia yang terjadi di daerah Gunung Sahari pada Rabu 7 Desember lalu. Dalam pengakuan pelaku, yakni Iwan Sumarno di Mapolres Metro Jakarta Pusat, pihaknya berdali tak mempunyai niat menculik Malika, melainkan hanya ingin menjaganya. Saat diinterogasi, polisi juga menilai keterangan yang diberikan Iwan Sumarno sangat berbelit. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, yakni Kombes Komarudin. Dikutip dari Tribunews.com, Komarudin mengatakan saat diperiksa penyidik, Iwan juga mengaku sayang terhadap bocah berusia 6 tahun itu. Sehingga Iwan mengajak Malika untuk menemani dalam kesehariannya. Meski demikian, polisi terus berupaya menggali motif Iwan mencuri Malika. Seperti diketahui, Malika sempat dibawa kabur oleh Iwan Sumarno hampir satu bulan lamanya. Lalu pada Senin 2 Januari malam, kepolisian berhasil menemukan Malika dan menangkap pelaku di kawasan Celeduk, Tangerang. Kala itu Malika ditemukan di dalam gerobak yang dibawa Iwan untuk mencari barang bekas. Selama tiga pekan diculik, Malika dipaksa pelaku untuk bekerja menjadi pemulung. Kini polisi telah menetapkan Iwan Sumarno menjadi tersangka atas kasus penculikan anak. Penetapan status hukum terhadap Iwan dilakukan lantaran penyidik telah mengantongi sejumlah bukti yang cukup kuat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!